Persaingan pada putaran pertama F1 Powerboot 2024, Danau Toba, diprediksi sengit setelah para pembalap kembali mencatat waktu semakin baik. Pada sesi latihan bebas kedua di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Sabtu 2 Maret. Bahkan Jonas Anderson, asal Swedia, mampu membukukan waktu di bawah satu menit. Dia melibas lintasan sepanjang 2.218 meter dengan 59,116 detik. Hasil tersebut lebih baik dari sesi kualifikasi yakni 1 menit 2,662 detik. Pembalap lainnya, Alberto Komparto dari tim Abu Dhabi yang absen pada sesi kualifikasi kemarin juga tampil mengesankan. Dia membayangnya Anderson di posisi kedua dengan membukukan 1 menit 0,60 detik. Begitu juga pembalap tim Victory Eric Strzok berada di urutan ketiga terbaik dengan mencatatkan 1 menit 1,351 detik. Berkaca dari hasil latihan bebas kedua perlombaan pada minggu diprediksi ketat. Tentunya dinantikan pembalap yang mampu berjaya di putaran pembuka ajang prahusu percepat paling bergensi di dunia tersebut. Dari Baligie Kabupaten Toba, Muhammad Ramdan, Anggah, Kantor Berita Antara, Muartakan. Dari Baligie Kabupaten